lu cuma dia pake batin terus aku pake kebaya malah dulu kita pernah ini ya kayak ini rencana rencana beli belangkon ya kayak ini ya belangkon, belangkon pake baju jawaban gitu kalian yang juga cek pake jari ya soalnya kan aku dari Jogja muat kak, banyak yang gede belangkon banyak yang gede, beli yang agak-agak ini banyak disini apa, apa pas ayo, jangan nih ayo, ayo ayo, ayo, ayo iya nak, next koi kalau keingat pake suruh batik ide kayaknya jadi mau ada apa, nak pake baju keren banget loh kemarin tuh dikasih versi pandang versi pendek kami kita ngomong loh eh, perasaan anak-anak gimana nih kalau ketemu suami eh, apa, istri-istri online gitu foto-foto sampe kemarin ada yang nempel pipi ayo gue tadi tuh istri-istri lagi kemana tuh aku bilang gitu kayak prokong lagi supaya tidak terlihat itu pas ke acara premiere pake batik gede, nah loh, keren banget keren banget keren banget pasti itu ayo, ayo, ayo 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 nah, jujur pas, ibu-ibu suami dirumah ya ingat suami dirumah gak apa-apa kan kita jagain jagain jodoh orang kita jujur-jujur aja ya guys sebenernya tuh sebenernya gue cemburu iya, sedih banget ya Allah ya Allah ya Allah sedih banget gimana kemarin ada yang pake baju kesamaan lagi ya aduh aduh aku ikutan ya aku jauh kan gimana ya sebenernya gimana cembuk cembuk pur ini yang ngejagain abang kan kalian gitu terus kayak sebelum kenal aku gitu kan terus kayak jadi aku sebagai ya aku bisa lah menerima keberadaan kalian ya Allah ya Allah kita diakuin guys ya Allah makin gede kepala nih ya Allah ya Allah kalau kita rukun-rukun ya guys ya kalau aku sih gak ngaku kita harus kita harus aku udah lebih dari kuai umurnya ngeri banget ya ngeri banget ya Allah akur-akur ya guys kalian ya sama seling amin amin semoga pemenangnya ya jodohnya dunia akhirat ngeri di ini dini in pucuk jangan ntar pucuk ngocok loh nangis agak barbar pucuk kemana gak masuk dia tidur kayaknya tidur kayaknya besok aku libur makanya aku mampu menahan diri segini menunggu beliau itu namun dia tidak hadir iya berarti kita memang kayak ini ya kita tuh baru bilang kayaknya dia udah nungguin abang teh iya nungguin abang dateng tapi gak dateng sampai gabung iya sampai gabung scroll tiktok juga dia nanti gak enak halo 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 bandung yuk ada apa dingin enak kan dingin suhunya beda kan sama hochimin enggak sih dingin biasa-biasa aja sih manas-manas ya juga gitu-gitu juga sih wah dalat sih enggak ngotak sih dinginnya anjay dalat itu dingin banget kayak dipuncak anginnya juga kenceng banget kan iya tapi bunganya bagus anginnya keceng banget apa angin aku padamu makan air bunganya bagus sepertinya suara saya bagus enggak ada ada deh ada kok pengen liat koi puasa dia telat makan aja ngerayok kuat dia kuat lebih lebih gak apa-apa itu loh dead koi live sambil sahur 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 buat kita percayakan sebenarnya keabat kenapa ngelek ya ngelek deh ngelek iya mas R makasih udah itu madem dior pake gimana wah cantik banget mamanya koida bodinya insecure tremor gak tremor gak bodinya tremor tremor gak cikir sih iya seorang una loh bisa insecure bodinya datang aja langsung ngeberman iya aku baru nyampe di aku rambut cerita tusang nah sebenarnya tuh tusang tuh kayak kayak dia tuh bukannya kayak apa ya kayak anti sama orang gitu kalau bukan dia tuh pemalu guys cuma kalau diajak ngobrol dia tuh atik lucu banget anaknya baik-baik cuman anti kamera ya iya dia anti kamera terus iya aku aku ada tau video dia di apa namanya dia lagi berantem sama aku ya aku ada videonya dia lagi diputu sama aku sama yang kucing itu net siapa yang video orang kucing itu bang adai tuh abang adai i meet you karena aku belain yang menang siapa un papa gula yang menang ya usang aku belain tusang aku pukul-pukul serius apa itu perkaranya perkaranya apa anak gak apa-apa beneran baku hantem dia bener ya kok itu jahil banget tangannya bener-bener aku itu perkara bersanda udah jahil doang iya lucu banget lagi itu kalau satu-satunya eh berarti kelas berapa itu kalau sama una ini gak apa beda berapa tahun iya kalau gak salah dia kalau gak salah 16-15 ya dia dari 2007 gak jauh beda dengan anak aku berarti apa enak lo belum bisa nge-left lo turun ini lucu banget tau gemes banget cantik banget kayak mamanya iya mamanya juga awet muda banget segila ya gimana segir sama badannya dan aku tuh baru tau logis terlihat angka normal anak punya anak di Vietnam dua anak tuh udah normal bahkan kayak kalau udah masuk keempat lima itu mereka kayak itu udah asing itu loh jadi itu yang normal kalau normal di Vietnam tuh punya anak satu atau dua atau tiga deh kalau udah masuk empat tuh agak shock ya mereka kaget pas tau aku punya banyak saudara wow kalau disini salim tangan un sama bapaknya si koy kakak gua ya kalau itu papanya koy tau 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 mungkin mungkin ini mama kangen papa ini yang mirip aja di salim tanpa mama sadari mukanya memang mirip sekilas tipe-tipenya gitu mirip tapi maknya ngomongnya lembut banget ya sama kaya tusang tusang omar lembut yang paling bedamu cuman koye doang emang sebenarnya tapi sebenarnya tuh tusang tuh bener-bener selembut itu loh anaknya kaya kan Asep kan rada-rada pemarah ya anaknya ke adeknya terus kaya dia ngomelin tusang terus kan si Asep terus aku giniin ke Asep jangan begitu ngapain sih marah-marahmu dia orang cuman nanya doang cuman ngasih tau doang jawabnya emosi terus kata kata Asep bilang gini loh dia adek aku ya terserah aku lah kata dia kalau misalnya adek itu kalau gak nurut jadi gituin ya tapi ngasih keras-keras juga kalau dia omongin bang-bang kan bisa ya gak bisa dong jadi manjain gimana kok jadi ribut jadi tusang cuma bisa kaya ngomong-ngomong kita berdua berdebat tentang dia sih banget tapi itu aku sangat melakukan dia kalau udah di sekitaran keluarga dia sangat 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 dewasa dia sangat berubah ya kalau maamnya gimana kalau makannya gimana rasanya beda gak sama yang Indo beda dong kayak gak ada micin udah makan di sana ada rasa kayak bumbunya bumbu gulai gak sih gulai kan warna kuning-kuning gitu kayak gak boleh kayak apa sih kayak rempah-rempah gitu loh kurang santan aben-aben tadi kurang santan abang adai abang adai abang adai pasti seneng ya ada-ada ya iya abang adai ya Allah kak kau jalan ada abang adai langsung gak ada reko kemarin pengen bawa reko sendiri ya dari Indo besok ke fanbang ini bawa reko lah aku tuh penasarannya ini tau apa namanya bapaknya bapaknya aku itu kan orangnya cuma senyum senyum eh tapi perhatian loh dia juga nanya kan guna gimana kenapa baik-baik aja kan gitu pas lagi mau otw ke rumahnya disuruh masuk dipersilahkan perhatian banget papanya aku mau komen kalau soal papanya karena menurut aku papa itu kayak just two of us aja yang tau kalau mama boleh lah dibahas kalau papa kita karena menurut aku papa itu kayak kepala keluarga gitu loh ada orang yang mau minta ngebahas seorang papa kayak eh papanya aku agak bingung mamanya aja boleh gak ditanya aku takut papa itu kalau privat juga ya kalau mama diroh lucu sekali mama diroh mengemaskan orangnya fashionable sekali ya mama diroh mamanya aku itu suka tiba-tiba ngasih ngasih sarange terus tiba-tiba jari waktu itu ya waktu di mobil aja lucu banget kalau mobil di belakang kalau mama-mama bertumbuh tau gak tau gak kali kita kan oh waktu itu mau pergi ke pantai terus mamanya bilang kalau nanti dia nyusul terus aku cuman kayak ya dada mama terus mamanya tiba-tiba bikin tangan bentuk love gitu dong kayak ayo lucu banget gemes banget mama kayaknya gemes sama una deh kalau komunikasi pakai apa kalau sama mama kita komunikasi sama mama itu pakai batu jodoh tanya iya maksudnya kayak eko gitu pakai ini Google tidak kamu ikutan ya shanum tidak isyaratnya mama tuh komen semua Viti Una di hari terakhir di hari terakhir maksud kamu hari terakhir yang itu nak yang anak-anak pengen mess kamu yang nangis di pesawat terus mamatunya bilang aku gak akan biarkan kamu menangis gitu anak aku katanya tapi anaknya anaknya suka nge-reok kan gak adik tunggu mama ke Indonesia kan kamu yang bilang aku gak sweet anak suatu sudah sedih banget loh lu harus lihat deh comment maknya panjang banget apa dah mamanya komen atau bikin puisi komen komen tapi sedih katanya lihat lu nangis terus gak pengen lu nangis gak mau lu nangis gitu lah intinya dan tungguin mamah ya di Indonesia katanya gitu anak mamah anak mamah gak tuh dari hati mamah kamu anak mamah dari hati mamah yang terdalam iya dari hati mamah yang terdalam kamu tuh anak mamah sedih mamah tuh sebenarnya nak kok jadi curah tuh gak ya ngolong ikan koynya un tolong satu kayu un mahal ikan koynya un terus kan kalian inget itu mahal itu kalau koy selayar kalian inget gak sih kalau misalnya koy itu kan di rumahnya kan ada anjing gede gitu ya ya kan yang warna isam itu iya itu di belakang iya sanger itu yang di belakang sumpah kan kita kan baru balik dari mana dari pantai kita kan agama leman kan jadi itu kayak gak keliatan apa-apa gitu udah masuk parkir udah masuk parkirnya pas buka pintu kan kakak aku nih kakak aku pas buka pintu langsung dikagetin dong sama itu si gugupnya langsung dikagetin dong itu aku sama koy bener-bener kayak koy sumpah jangan sampai sempat dia megang aku kutonjok eh dikira udah gak ada soalnya kayak udah gak pernah keliatan mungkin itu adalah buku tergede yang pernah kulihat deh hitam gitu warnanya dia gak gigit sih dia lebih gigit dia panggil ngendus-ngendus gitu loh mau kenalan dia mau ngendus tapi kan gimana ya saya kalau kenalan sama orang kalihin tangan bukan ngendus kak denga langsung langsung loncat kan beda spesies oh iya beda spesiesnya buka bukan pitbull apa ya itu gak sih apa sih namanya elder yang gede itu iya gede-gede nih ada filmnya tuh bedak itu yang jadi skubidu-bidu dok itu gak sih bukan itu yang kecil yang kecil yang kecil yang kecil itu lucu banget yang kecil yang kecil yang kecil tapi kan juga ada kecil gitu tau mana coklat ada rambutnya keriting-keriting anjingnya lucu kecil kayak ditendang itu kak denga langsung loncat dong itu yang mana dikagetin anjing lah yang dikagetin anjing itu kayak gimana itu kak denga ngerioknya iya iya ngeriok lah pokoknya kita agak kita agak loncat ya ya kali manusia mengendus ya kali manusia mengendus ya gimana ya kak eh 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 kalau yang ngendus gitu pampir pampir itu pampir gak apa ada ya yang di belakang rumahnya yang gede-gede itu loh jeruknya pasti gak ada tuh buah jeruknya ada di pulau jeruk buahnya yang gede-gede gede banget jeruknya padahal waktu itu waktu Nadi Piatan tuh aku pengen ngecat gini Nat ambilin bonsai satu aja Nat iya itu bawahnya gimana satu aja Nat yang warna merah Nat ikan koi nya mahal banget tuh Nat kalau aku gak bawain motornya aja motor di dalam lift ada adaan aja motor di dalam lift dalam lift ada motor sampai digenting itu motor berpanas banyak sekali motornya lalu aku ngebatin tiba-tiba kan buset dah ini motor banyak banget anjay yang lucu mah helmnya di indomah gak ada kacanya juga gak SM kayak gini ke mama tuh boleh ngasih tante itu motornya satu bukan bonsai bukan ikan tapi motor ada motornya yang lucu banget itu loh yang warnanya ijo yang ada di dalam lift iya yang di dalam lift iya kayak model matic gitu ya